Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam rahayu Rahayu Sahabat Jai Kita kembali lagi Tentunya bersama Kan Dominik Kita pada malam hari ini membahas Di tahun 2022 ini Yang Banyak fenomena-fenomena alam Yang terjadi pada saat ini Banyak ini ya Bencana alam Tahun 2022 ini Seperti Yang sahabat-sahabat Jai lihat Pada saat ini Kalau di bagian penggulungan Banyak yang mengusur Terus di bagian data Banyak banjir Seperti ini Nah Terkait ini semua kan Bagaimana Pandanganmu menurutkan Dominik Oke Dan jadi Jadi Untuk sahabat Jai Malam ini Pembahasan kita Lebih ke Prediksi Ini kan ya Kejadian-kejadian alam ya Ya Di tahun 2022 Akhir Sampai jelang 2023 2023 Memang kalau kita lihat Di akhir-akhir tahun 2022 ini Banyak kejadian alam Tentang bencana alam ya Ya benar ya Benar ya Benarnya kalau kita menilai dari Permasalahan yang sudah terjadi Tahun-tahun lalu itu Hampir sama sih Siklusnya Jadi Pasti ada yang namanya Bencana Banjir Longsor Dan semacamnya Terutama untuk di Daerah Jataran Tinggi Pengelungan Longsor Yang terjadi Sampara di Area Jataran Tinggi Terdampak Dan untuk saat ini Kalau menurut saya Benar-benar luar biasa Sekali kan Terus cuaca Sudah tidak muntut Tidak bisa di prediksi Iya Semakin ekstrem Semakin ekstrem Jadi yang saya lihat Gini Ya Bencana semacam ini Sebenarnya sudah pernah ada Cuman Untuk khusus di tahun 2022 ini Agak intens Karena banyak perubahan Dari iklim Bumi ini Dan juga Siklus Yang sudah berganti Tapi pandangan saya sendiri Secara situasi Memang Bumi ini Mengalami Pergantian Jadi pergantian Tidak hanya Semacam pergantian Musim Musim Atau iklim Atau Mungkin Apa ya Demografi Atau Cuaca Dan semacamnya Tapi perubahannya pun Lebih ke energi bumi sendiri Jadi ada perubahan Yang besar-besar Jadi kalau kita lihat Sebelum tahun 2000 Ke bawah Dan 2000 ke atas Itu nanti sudah mulai Pergeseran Energi bumi ini sendiri Sudah mulai Ada perubahan Apalagi dengan Tingkat Tingkat Eksploitasi bumi Yang semakin meningkat Teknologi yang semakin Cantik Ini juga akan Mempengaruhi Dari energi bumi ini sendiri Ini menurut saya Sebagai Pengamal Bumi ini Bumi ini sebenarnya Sumber energi yang besar Selain dari Matahari Dan yang lainnya Sebagai sumber energi Bumi ini yang paling banyak Digunakan oleh Kemat manusia Dan eksploitasinya itu Mulai besar-besar Di abad 20 Dan selanjutnya Nah ini akan berpengaruh Dengan iklim Cuaca Dan semacamnya Nah sebenarnya Di akhir tahun 22 ini Saya sangat prihatin Karena banyak pencana Terutama Di daerah Jawa bagian selatan Bagian sisir Mulai dari Banyuwangi Sampai Daerah Jawa Barat Terutama Darah Jatimur Buannya sekali Kejadian banjir Tanah longsor Seperti di Pancitan sendiri Juga banyak Pencana samping Kebetulan Ini ikan dodik Juga rumahnya Pancitan Di pesisir Matai Selatan Dan juga terdampak Juga kan Jadi Ikan dodik Ini juga salah Tapi yang terdampak Nah ini kita melihat Itu bukan hanya Sekejadian Kejadian Alam biasa Tapi lebih ke Perlukan energi Bumi Nah bumi ini Kenapa Seperti Bumi kan itu Karena ini Jadi ada Efek Semacam Kelepasan energi Jadi Setiap energi Yang diambil Itu ada Konsekuensinya Jadi ada energi Yang berubah Di sana Dia akan Tatanan Dari bumi Sendiri ini Akan Bergeser Jadi memenuhi Ruang-ruang Yang mungkin Kosong Mungkin semacam ini Yang mungkin Kosong Nah ini Perlu Adanya Kesadaran Umat manusia Terutama Kita ya Sebagai Pelucuk Yang tinggalnya Di daerah Sisir Yang rawan Bencana juga Nah ini Kesadaran itu Tidak hanya Semata-matanya Kesadaran spiritual Tidak bisa Bagaimana Harus Juga Ada Tidak 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 Bagaimana Supaya Menjaga Energi Alam Tetap Perjaga Dan ini Memang Tidak Semudah Yang Mungkin Orang Bila Tidak Bajir Tidak Membuang Sampah Terus Hanya Cukup Dengan Besi-besi Tidak Cukup Seperti Itu Karena Perubahan Global Sudah Sangat Mempengaruhi Pola Bumi Siklus Bumi Berubah Semua Diakhir Tahun Ini Kalau Dari Prediksi Kang Domain Sendiri Atau Bisa Dikatakan Puncaknya Bencana Atau Bagaimana Semakin Kesini Semakin Gimana Ya Kayak Semakin Jadi Yang Jelas Seiringnya Dengan Musim Hujan Yang Intensitas Semakin Tinggi Ini Akan Menambah Beberapa Bencana Yang Terjadi Pertama Di Daerah Pesisi Selatan Beda Iklimnya Dengan Di Daerah Utara Atau Daerah Tengah Karena Di Daerah Pesisi Lebih Lebih Banyak Terjadi Hujan Intensitas Tenggi Ini Sangat Mengaruhi Rentanan Untuk Struktur Tanah Dan Juga Sungai Sungai Apalagi Kalau Sudah Lama Tidak Pernah Teraliri Air Banyak Penemukan Sampah Ini Juga Mengakibatkan Banjir Yang Biasa Apalagi Saluran Saluran DDAF Sudah Mulai Tertutup Dan Ini Saran Saya Buat Teman Teman Andil Tidak Hanya Dari Pemerintah Saja Semua Masyarakat Juga Ikut Andil Berpartisipasi Menjaga Lingkungannya Masing Ditambah Untuk Akhir Tahun Puncak Puncak Dan Nanti Awal 2023 Masih Puncak Puncak Namun Sekarang Saya Banyak Banyak Kita Bersyukur Mujat Syukur Semuanya Semacam Perlindungan Atau Bindingan Supaya Kita Secara Spiritual Energinya Terbuka Yang Jelas Kita Harus Saling Ikhtiar Dan Berdoa Selalu Ikhtiar Berdoa Dan Sebagai Serah Spiritual Saya Hanya Penyelamat Saja Tetap Lepas Pada Selalu Ingat Pada Tuhan Supaya Kita Terjaga Di Saat Ada Bencana Kita Bisa Terhindar Tingkatkan Saja Beribadah Dan Mengimpinan Supaya Alam Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Daripada Sebelum Nanti Ini Belum Berakhir Pasti Ada Lagi Bencana Selanjutnya Dan Ditambah Ini Tradisi Saya Di Tahun 2023 Sangat Berbeda Dengan Tahun Kemarin Menurut Apa Yang Saya Rasakan Itu Tahun 2023 Tahun Haji Biasanya Tahun Dari Apalagi Melihat Dari Situasi Dunia Yang Juga Semakin Susah Banyak Resesi Banyak Inflasi Kita Sebagai Penduduk Di Indonesia Bersyukur Karena Kita Tidak Terkena Campa Itu Tapi Nanti Di Tahun 2023 Ini Akan Lebih Berat Lagi Daripada Tahun 2022 Dan Kencana Juga Juga Akan Masih Ada Itu Prediksi Dari Intuisi Yang Saya Dapatkan Seperti Itu Berarti Efeknya Di Tahun 2022 Ini Nanti Gakal Ke Tahun 2023 Ya 2023 Awal Di Awal Masih Banyak Banyak Inggrana Nanti Di 2023 Selanjutnya Itu Banyak Kesedihan Banyak Kesedihan Banyak Kesusahan Banyak Kesulitan Mungkin Juga Perekonomian Pun Juga Ambus Nanti Tahun 2023 Karena Kita Melihat Secara Ini Secara Umum Secara Umum Ini Untuk Dunia Sekarang Ini Juga Mengalami Resesi Di Mana Banyak Inflasi Di Mana Hanya Indonesia Kebetulannya Karena Pemimpin Negara Kita Juga Hebat Kita Perlu Akui Bisa Menjadikan Indonesia Lebih Baik Juga Tapi Nanti Tetap Di 2023 Ini Akan Merasakan Dampaknya Lebih Berat Daripada 2022 Bahkan Untuk Teman-teman Yang Dulu Mungkin Satu Frekuensi Bergerak Dalam Bidang Spiritual Terus Berat Di Lalu Berat Saling Menguatkan Saling Ini Tidak Berbeda Lagi Hanya Beberapa Orang Yang Masih Concern Dalam Menjaga Energi Dan Situasi Alam Ini Secara Spiritual Karena memang tidak banyak yang bisa kita lakukan Terutama untuk perubahan bumi Dan perubahan dunia Tidak banyak yang bisa kita lakukan Kita hanya bisa melakukan Sesuai dengan kemampuan Dan lingkungan sekitar kita Kita hanya bisa membantu sedikit saja Mungkin hanya bersih-bersih lingkungan Menjaga kesehatan Menanam pohon Tidak membuang sampah sembarangan Hanya semacam itu Itu tidak bisa apa-apa Karena ini global Tidak hanya di Indonesia Mungkin juga merata di seluruh bumi Apalagi juga ini Banyak pertemuan darah Dimana-mana ada ketegangan Emosional juga Di beberapa negara Ada perang juga Di luar negeri sana Itu sangat berpengar Mau tidak mau Ini adalah bagian dari perancangan makhluk ini Jadi sangat Berkaitan Meskipun kita sebagai orang spiritual Itu semua ada kaitannya Bahkan untuk Perkembangan Peradaban teknologi pun Itu juga akan mengalami Energi spiritual yang ada di luar negeri Nah Menurut Kang Dominic sendiri Untuk menghadapi Tahun 2023 Yang Seperti Kang Dominic tadi Ceritakan Yang begitu Kelab Dan Sangat ngeri sekali Kegi Sayang pribadi Mendengar cerita tadi Yang Kang Dominic tadi Sampaikan Mungkin Ada langkah-langkah Tersendiri Yang Harus kita lakukan Untuk bertahan Di tahu Dari budak Sebenarnya simple Mau tidak mau Kita pasti akan menghadapi Situasi ini Situasi sulit Dimana Mulai dari Perekonomian Mulai dari Mental Juga Energi spiritual kita Juga sudah mulai Berkurang Nah Yang bisa kita lakukan Yang satu Pertahanan untuk Energi spiritual kita Yang pertama Yang kedua Safe untuk semua Kebutuhan perekonomian Jadi Menurut saya Diharapkan lagi Untuk berboros-boros Di tahun 2023 Itu saya harapkan Karena apa Nanti banyak Kesuntan dalam Ekonomi Resesi Atau invasi Dan semacamnya Mungkin tidak disini Tapi di Negara tetangga Juga bisa jadi Dan itu akan Mempengaruhi kehidupan Masyarakat Ketama di Indonesia Itu pasti Jadi bahan-bahan Nanti semakin mahal Uang semakin Tidak ada Nilainya Nah ini kita harus Bener-bener safe Untuk keuangan Safe Berekonomian Dan ini saatnya Untuk teman-teman Spiritual ini Mulai Bisa dibilang Kuasa alami Jadi Mulai berkuasa lagi Secara alami Kita mulai mengontrol Dari Kebutuhan kita Yang tadinya Kita Bisa Mempergunakan Uang dengan Seenaknya Mungkin Atau lebih banyak Ini lebih Disik lagi Kita berkuasa Tidak hanya dalam Makanan Tapi juga dalam Keuangan Bahkan Untuk Tindakan-tindakan Yang sekiranya Tidak bermanfaat Mulai kita kurangi Hanya itu yang Bisa kita lakukan Karena tadi semua Pasti akan mengalami Kejadian ini Masih Kesusahan dalam Perekonomian ini Udah mulai terasa Di 2022 Sangat susah Mencari uang Itu sudah Sangat susah Pekerjaan Juga sulit Pengajaran Semakin banyak Jadi Kita perlu pahami Ini bukan Berarti kesalahan Pemuasa kita Atau kesalahan Dari pemerintah Kita bukan Ini berubah Jadi perubahan energi Bumi ini Berubah semua Termasuk Perekonomian Dan juga Peradaban Tempat Makanan Mempengaruhi semuanya Semuanya Jadi kita tidak perlu Menyalahkan sana Menyalahkan semua Kantorlah dirimu sendiri Supaya kamu bisa bertahan Dan menghadapi kesulitan Dalam Permasalah dunia Ini Permasalah negara Ini Mungkin Itu Yang kita Sampai Nah Sahabat Joy Seperti yang Kandung Yang tadi sampaikan Mungkin banyak Kesimpulan Atau Hikmahnya Dari Pembicaraan Kita pada malam Hari ini Terkait Dengan Di tahun 2022 Sampai Tahun 2023 Nanti Pembanya Kata-kata Mutiala Yang bisa kita Petik Tentunya Di nanti Di tahun 2023 Kita harus Benar-benar Hati-hati Benar-benar Waspada Menjaga Perekonomian Agar Tetap Bertahan hidup Di tahun 2023 Nanti Ada tambahan Lagi Kandung Ini Apa ya Tambahannya Jelas Itu Kita jangan Sampai Lupa Untuk Selalu Waspada Terhadap Semua perubahan Dan Menikapinya Dengan Positif Jadi Jangan Menyakankan Jangan Saling Ini Apa yang Menghakimi Jaman Tentunya Jadi Lebih ke Diri Sendiri Prepare Untuk Diri Ini Mungkin Kita harus Saling Waspada Ihtiar Dan Berdoa Semoga Di tahun 2023 Nanti Kita Bisa Menjalankan Kehidupan Sehari-hari Dengan Baik Mungkin Itu yang Bisa kita Sampaikan Pada malam Hari ini Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam rahayu Rahayu Rahayu